Zua Wen tersenyum dan berkata, Tuan Kota Mei Ying, apakah Anda begitu yakin bahwa saya dapat meninggalkan daerah terlarang hidup-hidup? Mei Ying berkata dengan serius, Ya, aku merasa kamu pasti bisa melewati area terlarang. Aku dapat melihat bayangan Tuan Kota Zi Wei di dalam dirimu, dan aku merasa bahwa kau bahkan lebih menantang surga daripada Tuan Kota Zi Wei. Kigao Ming pun menganggup dan berkata, Tuan Zuo, kukira Tuan Kota Zi Wei sudah menantang surga, tetapi setelah melihatmu, aku tahu apa yang benar-benar menantang surga. Mata Zua Wen berbinar, saat pertama kali memasuki domen surgawi pembantaian, dia pernah mendengar tentang penguasa Kota Zi Wei dari suku Tianyi. Dia selalu curiga bahwa Tuan Kota Zi Wei adalah Tuan Bintang Ungu yang hilang. Saat itu, dia meminta gadis hantu untuk menggambarkan penampilan Tuan Kota Zi Wei. Sayangnya, gadis hantu hanyalah wakil kepala suku kecil. Dia hanya pernah mendengar tentang Tuan Kota Zi Wei, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang Kigao Ming menyebut-nyebut Tuan Kota Zi Wei lagi, Zua Wen tahu bahwa Mei Ying dan Kigao Ming seharusnya telah menemui Tuan Kota Zi Wei. Saudara Ki, bisakah kau menggambarkan penampilan Tuan Kota Zi Wei? Tanya Zua Wen. Kigao Ming terkejut. Meskipun dia bingung mengapa Zua Wen mengajukan permintaan seperti itu, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Setelah mendengar penjelasan Kigao Ming, mata Zua Wen berbinar. Dia yakin bahwa penguasa kota yang dijelaskan Zi Wei adalah penguasa bintang ungu. Siapa yang mengira bahwa penguasa bintang ungu, yang telah pergi tanpa pamit, akan berakhir di domen surgawi pembantaian, bukannya domen surgawi Suanmi. Namun, Zua Wen senang untuk Purple Star Lord. Karena ia dapat membangun kota suci di domen surgawi pembantaian, itu berarti bahwa Purple Star Lord setidaknya berada pada tahap awal domen surgawi. Namun, Zua Wen masih khawatir dengan penguasa bintang ungu. Setelah melewati daerah terlarang, dia akan pergi ke domen surgawi prasejarah. Jika dia ingin kembali ke Suanmi Heavenly Domain, dia harus menyelinap kembali melalui lorong rahasia di prasejarah Heavenly Domain. Dan lorong rahasia ini harus disetujui oleh Black King. Memikirkan Raja Hitam, Zua Wen merasa giginya gatal. Bajingan itu benar-benar hina. Dia benar-benar berani menipunya. Dia jelas telah menebak teka-teki Raja Hitam dengan benar, tetapi Raja Hitam masih membujuknya ke wilayah surgawi pembantaian. Setelah Qi Gaoming menyadari bahwa ekspresi Zua Wen berubah menjadi buruk, suaranya menjadi sedikit waspada. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah Tuan Kota Zi Wei adalah musuh Tuan Zuo. Setelah Zua Wen sadar kembali, ia mengeluarkan enam pil energi spiritual harmoni tertinggi yang tersisa dari dunia agungnya dan menyerahkannya kepada Mei Ying. Tuan Kota Mei Ying, saya baru saja memurnikan pil energi spiritual harmoni tertinggi ini belum lama ini. Pil-pil itu akan sangat membantu Anda dalam menerobos ke tahap tengah alam Master Kenaikan Surga. Mei Ying menerima enam pil energi spiritual harmoni tertinggi. Tubuhnya yang halus gemetar karena kegembiraan. Dia membungkuk kepada Zua Wen dan berkata, Tuan Abadi Zuo, terima kasih banyak. Pil energi spiritual harmoni tertinggi ini memang sangat penting bagi saya. Saya tidak akan berdiri di atas upacara. Di masa depan, jika Master Abadi Zuo memiliki perintah, aku, Mei Ying, pasti akan melewati api dan air untuk menyelesaikannya untukmu. Awalnya, Mei Ying ingin menolak. Namun, pil energi spiritual harmoni tertinggi sangat penting untuk kemajuannya. Barang seperti itu terlalu menggoda baginya. Bagaimana mungkin dia mau menolak? Tuan Kota Mei Ying, Anda terlalu sopan. Saya sudah berjanji sebelumnya. Tentu saja, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Aku tidak akan memasuki kota suci batu hitam. Aku berencana untuk langsung menuju ke daerah terlarang. Zuo Wen membalikkan badan dan melompat ke atas kuda naga. Ia melambaikan tangan kepada Mei Ying. Mei Ying juga melompat ke atas kuda naga dan mengejar Zuo Wen. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Abadi Zuo, aku juga akan mengikutimu ke daerah terlarang. Aku berencana untuk mengantarmu pergi. Zuo Wen menganggup dan tertawa. Terima kasih, Tuan Kota Mei Ying. Ayo berangkat sekarang. Sambil berbicara, Zuo Wen menarik kendali dan melesat pergi. Qi Gao Ming, Yang Si Wei, dan Mei Ying mengikuti dari belakang. Daerah terlarang di wilayah Surgawi Pembantaian adalah Gunung Raksasa di ujung wilayah Surgawi. Sebelumnya, ketika Zuo Wen berada di area pertambangan, dia telah menggunakan teknik mata naga obor untuk melihat Gunung Raksasa. Gunung Raksasa itu berjarak perjalanan dua bulan dari Kota Suci Batu Hitam. Dalam dua bulan ini, Zuo Wen dan tiga orang lainnya melaju dengan kecepatan penuh. Selama waktu istirahat mereka, Zuo Wen dan Yang Si Wei akan membahas pengalaman mereka dalam formasi. Pada saat yang sama, Zuo Wen juga menyampaikan kepada Yang Si Wei semua pengalamannya dalam maju ke tahap Master Dewa Tingkat Penyeberangan Surga. Kadang-kadang, Zuo Wen juga akan membahas masalah kultivasi dengan Mei Ying dan Qi Gao Ming. Belajar dari pengalaman kultivasi masing-masing akan bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Dua bulan kemudian, Zuo Wen dan Yang Lainnya menghentikan langkah mereka. Zuo Wen menunggangi Kuda Naga dan menatap Gunung Hitam yang mengjulang tinggi di depannya. Matanya tampak serius. Tuan Abadi Zuo, daerah terlarang ini dikenal sebagai Gunung Kematian Terlarang. Ada tiga bagian, Kaki Bukit, Lereng Gunung, dan Puncak. Kaki Gunung Kematian Terlarang adalah apa yang kami sebut area luar. Itu juga area dengan faktor risiko terendah. Mei Ying datang ke sisi Zuo Wen dan mengamati dengan hati-hati gunung yang tampak seperti binatang buas yang sedang berjongkok. Selain itu, area bagian dalam Gunung Kematian Terlarang dipenuhi dengan kipedang yang padat sepanjang tahun. Semakin dalam Anda masuk, semakin mengerikan kipedang itu. Dahulu, ada seorang pencipta puncak yang mencoba memasuki area lereng gunung. Ia langsung terkoyak menjadi kabut berdarah oleh pedang ki yang mengerikan di dalamnya. Ki Gaoming juga datang ke sisi Zuo Wen dan menatap waspada ke arah Gunung Hitam Raksasa di depannya. Ada kipedang di dalam. Tahukah kamu dari mana datangnya kipedang ini? Tanya Zuo Wen dengan heran. Ki Gaoming menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak yakin. Aku menduga mungkin ada pedang dewa yang tak tertandingi yang tersegel di dalam gunung raksasa ini. Mungkin juga seorang ahli pedang dao puncak meninggal di gunung ini. Bagaimanapun, ini semua hanya tebakanku. Lagipula, aku belum pernah memasuki kedalaman gunung kematian terlarang. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa memasuki lereng gunung paling banyak. Lagipula, aku tidak bisa sepenuhnya menjamin keselamatanku. Mei Ying menyela dan berkata, Tuan Kota Ki Benar, ki pedang di gunung kematian terlarang sangat mengerikan. Namun, jika Anda mengamati dengan saksama, Guru Abadi Zuo, tidak semua tempat di gunung kematian terlarang memiliki ki pedang yang padat. Beberapa tempat memiliki ki pedang yang lebih tipis. Jika saatnya tiba, Anda dapat masuk dan mengamati dengan saksama sebelum mengambil tindakan. Selain itu, ada banyak ramuan suci dan bahan pemurnian yang berharga di gunung kematian terlarang. Ada juga banyak sumber daya kultifasi langka di dunia luar. Itu adalah tanah harta karun yang akan membuat banyak petani tergila-gila. Zuo Wen menganggup pelan. Setelah mengetahui bahwa naga lilin telah mati di gunung kematian terlarang, Zuo Wen tahu bahwa gunung kematian terlarang adalah tanah harta karun yang langka. Terlebih lagi, dia telah melihat peta dan mengetahui bahwa mayat naga lilin berada di bagian terdalam gunung kematian terlarang, yaitu area lereng gunung. Tuan Kota Mei Ying, Saudara Qi, dan Tuan Zhou, mari kita berpisah di sini. Aku akan memasuki gunung kematian terlarang sekarang. Zuo Wen melompat turun dari kuda naga dan menangkupkan tinjunya ke arah Mei Ying, Qi Gaoming, dan Zhou Siwei. Dia kemudian berjalan menuju gunung hitam raksasa di depannya tanpa menoleh ke belakang. Mei Ying dan dua orang lainnya saling berpandangan dan ada ekspresi khawatir, di mata mereka. Tuan Kota, Tuan Kota Mei Ying, apakah menurutmu Tuan Zhou dapat berhasil melewati gunung kematian terlarang? Zhou Siwei bertanya dengan ragu-ragu. Sebenarnya saya tidak yakin, meskipun kinerja Master Zhou sangat buruk, itu hanya dalam hal formasi Dao dan Pil Dao. Jika itu adalah pertempuran sungguhan, dia mungkin tidak sebagus Tuan Kota Siwei. Kata Qi Gaoming dengan suara yang dalam. 3192. Tangisan Jiwa Gunung. Qi Gaoming bergumam pada dirinya sendiri. Ya, teriakan Jiwa Gunung. Ketika Tuan Kota Ziwei menerobos pegunungan kematian terlarang sendirian, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan kami pun tidak mengetahuinya. Namun, ketika penguasa Kota Ziwei berhasil menembus pegunungan kematian terlarang, pegunungan kematian terlarang mengeluarkan teriakan keras yang menyebar ke seluruh domen surgawi pembantaian. Itulah teriakan Jiwa Gunung. Pada saat itu, berita tentang Tuan Kota Ziwei yang menerobos pegunungan kematian terlarang menyebar ke seluruh domen surgawi pembantaian. Mata indah Mei Ying bergedip dan suaranya sedikit bersemangat. Ya, dulu, ketika teriakan Jiwa Gunung bergema di seluruh domen surgawi pembantaian, semua orang terkejut. Tidak seorang pun mengira bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan ada seseorang yang benar-benar dapat menerobos pegunungan kematian terlarang dan meninggalkan domen surgawi pembantaian. Apakah Tuan Zuo akan menjadi orang kedua? Namun dengan bakat dan kekuatan Lord Zuo, bahkan jika dia tidak dapat menerobos, dia masih dapat kembali dengan selamat, Gumam Ki Gaoming dalam hati. Mei Ying menggelengkan kepalanya dan mencibir, Tuan Kota Ki, Anda salah. Master Abadi Zuo jelas lebih kuat dari Tuan Kota Ziwei saat itu. Dia, pasti bisa menembus pegunungan kematian terlarang. Mei Ying dan Zuo Wen telah bekerja sama beberapa kali. Kesan terdalamnya adalah ketika mereka bekerja sama untuk menghadapi kerangka hijau yang kuat di Deat Fali. Saat itu, dia sudah tidak berdaya. Zuo Wenlah yang menggunakan kartu truf yang belum pernah ada sebelumnya dan akhirnya mengalahkan kerangka hijau itu. Saat itu, Zuo Wen hanyalah seorang penguasa abadi. Sekarang, kultifasi Zuo Wen telah maju lagi dan melangkah ke langkah ketiga validasi Dao. Dia percaya bahwa kekuatan Zuo Wen akan menjadi lebih mengerikan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang yang begitu kuat dan mengerikan tidak dapat menerobos pegunungan kematian terlarang. Ki Gaoming menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan kepercayaan diri Mei Ying. Dia merasa bahwa meskipun Zuo Wen kuat, dia tidak seseram Tuan Kota Ziwei. Mei Ying melihat ketidaksetujuan di mata Ki Gaoming, tetapi dia tidak melanjutkan. Dia tahu betul bahwa Ki Gaoming sama sekali tidak mengerti Zuo Wen. Berdebat dengan Ki Gaoming sekarang seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Seruan jiwa gunung akan bergema di seluruh domen surgawi pembantaian dalam waktu dekat. Mei Ying melompat ke atas kuda naganya dan pergi. Ki Gaoming menatap punggung Mei Ying dengan tenang saat dia pergi. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Gubernur, Mei Ying benar-benar lancang. Dia sama sekali tidak menghormati kita, kata Zuo Xiwei dengan ekspresi tidak ramah. Hei hei, Mei Ying menggunakan kecantikannya untuk menyihir Tuan Zuo dan membuatnya melakukan banyak hal untuknya. Namun, sekarang Tuan Zuo sudah pergi, kita tidak akan tersihir oleh wanita jalan ini. Ki Gaoming mencibir. Tuan Kota, apa maksudmu? Mata Zuo Xiwei berkilat. Hei hei, Kota Dewa Batu Hitam adalah kota dewa milik Tuan Zuo, dan kami adalah pengikutnya. Sudah sewajarnya, Kota Dewa Batu Hitam harus dikelola oleh kami. Siapakah Mei Ying ini? Dia benar-benar mengendalikan Kota Suci Batu Hitam. Ada juga Kota Suci Hongzuan. Kota Suci ini tidak perlu terus ada. Kalau memungkinkan, Kota Suci Hongzuan juga harus dihancurkan, kata Ki Gaoming sambil tersenyum tipis. Tapi gubernur, Mei Ying dan Tuan Zuo memiliki hubungan yang baik. Jika Anda menyentuhnya, bukankah Tuan Zuo akan menyalahkan Anda saat dia kembali, kata Zuo Xiwei dengan khawatir. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami adalah pengikut Master Zuo, orang-orangnya. Mei Ying hanyalah orang luar. Jika kita menyentuh Mei Ying, Tuan Zuo pasti akan berdiri di pihak kita. Mata Ki Gaoming berkilat penuh kesombongan saat dia melanjutkan. Lagipula, setelah kita kembali dan berkultifasi dalam pengasingan selama beberapa waktu, kultifasiku akan meroket ke tahap tengah alam Master Tongtian, dan kemampuan formasimu juga akan mencapai alam Master Tongtian. Pada saat itu, di seluruh wilayah surgawi pembantayan, siapa yang akan menjadi tandingan kita? Bahkan jika Tuan Zuo datang sendiri, dia harus berhati-hati. Lagipula, dia mungkin tidak bisa kembali. Guru ilahi Zuo, jika kita ingin terus menjadi lebih kuat, maka kita membutuhkan lebih banyak sumber daya. Jika kita menginginkan lebih banyak sumber daya, hanya kota ilahi matahari yang tenang saja tidak cukup. Mata Zhou Xiuwei menyipit dan berkedip. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Gubernur, Anda benar. Di wilayah surgawi pembantayan, tanpa sumber daya, kita tidak dapat terus berkembang. Asalkan kita cukup kuat, bahkan jika Tuan Zuo kembali, kita masih punya alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengannya. Ki Gaoming menganggup. Dia sangat puas dengan pemahaman Zhou Xiuwei terhadap situasi ini. Mari kita kembali ke kota Dewa Matahari yang tenang dan berlatih secara tertutup. Setelah kita berdua berhasil menerobos, seluruh wilayah surgawi pembantayan akan berubah. Ki Gaoming melompat ke kuda naga dan pergi bersama Zhou Xiuwei. Zuo Wen tentu saja tidak mengetahui pikiran Ki Gaoming dan Zhou Xiuwei yang sebenarnya. Dia sudah memasuki pintu masuk gunung kematian terlarang. Pintu masuk gunung kematian terlarang terletak di semak-semak di kaki gunung. Saat Zuo Wen menyingkirkan semak-semak dan memasuki gunung kematian terlarang, dia segera merasakan gelombang pedang Ki yang tajam menyapu ke arah tubuhnya. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Wajah Zuo Wen sedikit berubah. Dia segera mengaktifkan tubuh suci pangunya, yang memancarkan cahaya berkilauan. Gelombang Ki pedang menghantam tubuh Zuo Wen. Rasa sakit yang luar biasa membuat mata Zuo Wen terpejam. Namun, tubuh suci pangu memang kuat. Terutama setelah mencapai puncak enam bintang, kekerasan tubuh suci pangu telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pedang Ki menghantam tubuh suci pangu. Meskipun membuat mata Zuo Wen berderak kesakitan, pedang itu tidak sepenuhnya menembus permukaan tubuh suci pangu. Pedang itu hanya meninggalkan bercak merah darah di permukaan tubuh suci pangu. Ini adalah luka-luka kecil yang disebabkan oleh pedang Ki yang merobek permukaan tubuh. Tatapan mata Zuo Wen berubah serius. Dia baru saja memasuki gunung kematian terlarang dan Ki pedang sudah sangat menakutkan. Jika dia benar-benar masuk lebih dalam, bukankah itu mengerikan? Setelah terbiasa dengan Ki pedang di sini, Zuo Wen mengambil langkah besar ke depan. Dia harus melewati kaki bukit dan lereng gunung untuk memasuki puncak. Hal ini karena peta yang diperolehnya menunjukkan bahwa mayat naga lilin berada di dalam puncak gunung kematian terlarang. Suara mendesing. Zuo Wen berjalan di kaki bukit selama setengah jam. Tiba-tiba, suara gemerisik dedaunan terdengar dari sekitarnya. Suara gemerisiknya lembut, tetapi padat. Zuo Wen berhenti dan melihat sekeliling. Sayangnya, gunung kematian terlarang diselimuti oleh pohon-pohon hitam yang mengjulang tinggi. Pohon-pohon hitam ini sangat aneh. Mereka tampaknya mampu menyerap semua cahaya dan menciptakan kegelapan abadi. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita. Zuo Wen sama sekali tidak dapat melihat pemandangan di sekitarnya. Ia hanya dapat melihat sekitar satu meter di depannya. Suara gemerisik dedaunan semakin sering terdengar dan semakin dekat. Namun, Zuo Wen tidak dapat melihat apa yang menyebabkan suara gemerisik itu. Wuss! 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 Tiba-tiba, tiga sosok hitam melesat dari belakang Zuo Wen dan menyerbu ke arah punggung Zuo Wen. Zuo Wen menendang dengan kaki kanannya dan segera menghindari serangan dari belakang. Tetapi dengan sangat cepat, beberapa bayangan hitam yang lebih mengerikan menyambar dari kiri dan kanan, menyelimuti tubuh Zuo Wen dan menyerang titik-titik vitalnya. Mata Naga Obor Tatapan Mata Zuo Wen dingin Dia menggunakan mata Naga Obor dan dua bola mata seperti matahari muncul di belakangnya. 3.193 Saat cahaya yang menyala-nyala itu muncul, bayangan hitam yang awalnya menyerbu ke arah Zuo Wen berteriak kaget dan terus mundur setelah merasakan cahaya dari mata Naga Obor. Baru saat itulah Zuo Wen melihat dengan jelas bahwa bayangan gelap yang menyerangnya adalah makhluk gelap seukuran tupai. Makhluk-makhluk gelap ini memiliki duri-duri hitam tajam di sekujur tubuh mereka. Mata mereka berwarna merah, dan gigi-gigi mereka yang tajam tampaknya mampu merobek material apapun. Pada saat ini, makhluk-makhluk gelap itu melarikan diri satu demi satu. Mereka menatap Zuo Wen dengan mata merah mereka karena takut. Lebih tepatnya, mereka sedang melihat mata Naga Obor di belakang Zuo Wen. Zuo Wen bereaksi cepat. Dia meraih makhluk gelap yang baru saja menyerangnya dan mencabik-cabiknya dengan tarikan keras. Makhluk-makhluk gelap lainnya ketakutan terhadap mata Naga Obor di belakang Zuo Wen. Mereka melarikan diri satu demi satu, mencoba melarikan diri dari jangkauan mata Naga Obor. Sayangnya, Zuo Wen tidak akan membiarkan makhluk-makhluk gelap ini bertindak sesuka hati. Sosoknya bagaikan kilat dan hantu saat ia melesat menembus hutan gelap. Setiap kali ia melesat, ia akan merenggut nyawa makhluk gelap. Ketika Zuo Wen selesai berhadapan dengan makhluk gelap terakhir, dia berhenti. Mata Naga Obor di belakangnya meredup dan bersembunyi dalam kegelapan. Mata Naga Obor dapat mengendalikan energi cahaya dan kegelapan, dan dapat beralih di antara dua bentuk. Mata cahaya memancarkan cahaya yang paling terang, menerangi daratan. Ia memiliki penglihatan yang paling terang dan dapat membuat semua makhluk kehilangan penglihatan mereka untuk sementara, membuat mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Di sisi lain, mata kegelapan itu diam saja. Ia bagaikan seorang pengembara yang kesepian di tengah kegelapan. Ia bergerak maju dengan tenang dan bisa memperoleh semua penglihatan di dalam kegelapan. Zuawan menggunakan mata cahaya di awal. Cahaya yang kuat dan tekanan mengerikan dari mata Naga Obor segera membuat makhluk-makhluk gelap itu ketakutan sehingga mereka tidak berani melawan. Sekarang, Zuawan menggunakan mata kegelapan. Di daerah pegunungan terlarang ini, terdapat banyak bahaya. Mata cahaya terlalu mencolok dan dapat dengan mudah menarik perhatian makhluk-makhluk kuat. Setelah beralih ke mata kegelapan, penglihatan Zuawan langsung melebar. Ia dapat melihat benda-benda kecil yang jaraknya ratusan meter dalam kegelapan. Dengan sebuah pikiran, Zuawan segera memperluas penglihatan mata kegelapan dari ratusan meter menjadi lebih dari seribu meter. Setelah mencapai penglihatan ini, Zuawan merasa lega. Dalam jarak seribu meter, dia bisa bereaksi tepat waktu, tidak peduli seberapa cepat makhluk itu. Terlebih lagi, mata kegelapan tidak menghabiskan banyak energi seperti mata cahaya. Oleh karena itu, Zuawan memutuskan untuk menggunakan mata kegelapan untuk melewati daerah pegunungan terlarang. Setelah mengamati sekelilingnya, Zuawan tidak menemukan bahaya dalam jarak seribu meter. Zuawan kemudian terus bergerak maju. Semakin dalam, aura pedang semakin menakutkan. Luka-luka mulai muncul di tubuh Zuawan. Akan tetapi, luka-luka ini bukan apa-apa dari Zuawan. Zuawan berjalan ke ujung kaki bukit. Di depannya, ada sebuah prasasti batu besar yang berdiri. Prasasti batu itu terhubung dengan batas antara lereng gunung dan kaki bukit. Permukaan prasasti batu itu diukir dengan pola-pola yang rumit dan misterius. Yang paling menarik perhatian Zuawan bukanlah prasasti batu itu, melainkan kebun tanaman herbal kecil di bawahnya. Kebun tanaman obat itu sangat kecil. Hanya ada sekitar selusin tanaman obat ilahi di dalamnya. Alasan mengapa hal itu menarik perhatian Zuawan adalah karena ramuan dewa tingkat terendah di kebun ramuan itu adalah tingkat penciptaan. Selain itu, ada tiga ramuan dewa tingkat surga. Ramuan spiritual persatuan. Zuawan menyipitkan matanya dan segera mengenali tiga tangkai ramuan ilahi kelas surga di tengah kebun ramuan. Bukankah itu adalah ramuan spiritual penyatuan yang telah diambil Mei Ying sebelumnya? Zuawan melangkah masuk ke kebun herbal kecil. Dengan lambayan tangannya, semua herbal ilahi, termasuk tiga herbal spiritual persatuan, disimpan di dunia makro Zuawan. Akan tetapi, Zuawan tidak menyadari bahwa saat dia menyimpan ramuan suci di taman ramuan tersebut, pola pada permukaan prasasti batu itu menyala. Kemudian, pola-pola pada permukaan lempengan batu itu terpisah dan meletus menjadi badai pedang ki yang mengerikan. Badai itu menyapu Zuawan dengan kecepatan kilat seperti naga yang marah. Wajah Zuawan sedikit berubah. Ia segera menyadari badai ki pedang yang keluar dari lempengan batu. Ia segera melangkah mundur dengan kaki kanannya. Badai ki pedang menyapu dada Zuawan dan menghantam kebun herbal kecil tempat Zuawan berada. Kekuatan sobek badai yang mengerikan itu meledak, dan kebun herbal kecil itu hancur berkeping-keping. Kil 11 Dada Zuawan terluka parah. Badai ki pedang sangat kuat. Meskipun ia hanya terpengaruh oleh akibatnya, cedera dada Zuawan cukup serius. Setelah Zuawan mendarat, cahaya hijau muncul di dadanya dan luka yang parah mulai sembuh perlahan. Mata Zuawan penuh dengan ketakutan. Dalam kegelapan ini, tanpa penglihatan, badai pedang ki hanyalah momok yang bisa melakukan apa saja. Jika Zuawan tidak mengandalkan mata kegelapan untuk melihat sejauh seribu meter, dia takut badai pedang ki akan berhasil dalam serangan diam-diamnya. Pada saat itu, itu tidak akan semudah dadanya terluka parah. Ledakan Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Zuawan meledak. Wajah Zuawan tampak jelek. Dia menggunakan kekuatan ruang waktu dan menghilang. Di bawah kaki Zuawan, badai pedang ki melesat keluar dan menghancurkan tanah seperti seekor naga yang marah. Sepertinya ini adalah pos pemeriksaan antara kaki bukit dan lereng gunung yang disebutkan ki gaoming. Jika aku ingin memasuki lereng gunung, aku harus menghancurkan badai pedang ki ini. Tatapan mata Zuawan serius. Dia melangkah maju dan mencubit kekosongan dengan kedua tangannya. Dia menggunakan pedang pembelah langit yang dalam. Sambil memegang pedang pembelah langit yang kuat dengan kedua tangannya, dia menebas. Ki pedang yang mengerikan itu bagaikan badai yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dan menebas dengan kejam badai ki pedang. Wah! Badai pedang ki itu hancur, namun tak lama kemudian, badai itu menyerap pedang ki di sekitarnya dan membentuk badai pedang ki yang bahkan lebih mengerikan. Wajah Zuawan jelek. Badai pedang ki ini terlalu aneh. Ia dapat menyerap pedang ki di sekitarnya untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Bukankah itu berarti badai ki pedang tidak dapat dihancurkan di lingkungan ki pedang? Namun, Zuawan tidak sempat memikirkannya. Badai ki pedang kembali menerjang. Zuawan tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan pedang pembelah langit dengan kedua tangannya untuk menebas dengan liar. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, hampir tidak lebih lemah dari badai ki pedang. Ledakan. Pedang pembelah langit dan badai ki pedang bertabrakan dan meledak dengan energi yang mengerikan. Zuawan langsung terlempar dan terbanting ke tanah. Pedang pembelah langit dengan kedua tangan hancur, dan badai ki pedang benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Zuawan jatuh ke tanah dan melihat bahwa di tengah badai ki pedang yang menghilang, ada sebuah bola dunia yang terbentuk oleh garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zuawan berbinar. Garis-garis pada bola dunia itu tidak asing bagi Zuawan. Itu adalah garis-garis pada permukaan lempengan batu. Bola dunia itu terus berputar, dan pedang ki di sekitarnya dipanggil dan dikumpulkan di permukaan bola dunia. Segera, badai pedang ki yang kuat terbentuk. Sepertinya aku harus menghancurkan bola dunia yang dibentuk oleh garis-garis itu. Mata Zuawan bersinar terang. Tiba-tiba dia melompat dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang pembelah langit, cahaya penciptaan yang misterius, dan kematian langit dan bumi. Pedang pembelah langit dan kematian langit dan bumi bersatu membentuk bilah cahaya. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan yang membuat orang gemetar ketakutan. Cahaya misterius penciptaan menutupi permukaan tubuh Zuawan, membentuk tabir pertahanan yang kuat. Dia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Dia tidak bisa membuang-buang waktu dengan badai pedang ki. Suara mendesing. Zuawan menghentakkan kaki kanannya dan melesat keluar. Pedang pembelah langit dengan kedua tangannya melesat keluar. Kekuatan penghancur meledak, dan badai ki pedang langsung hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan bola dunia di dalamnya. Zuawan mengerang dan terpental dengan darah di sudut mulutnya. 3194 Wah! Saat bola itu terkena pedang komisaki, segala macam pola di tubuhnya pecah dan akhirnya hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bola itu runtuh, badai ki pedang yang hendak mengembun juga runtuh dan tersebar menjadi ki pedang yang berkelana tak teratur. Pada saat yang sama, Zuawan memperhatikan bahwa prasasti yang berdiri di perbatasan antara kaki bukit dan lereng gunung runtuh dan berubah menjadi debu. Batas antara kaki bukit dan lereng gunung pun ikut hilang bersama prasasti tersebut. Zuawan mendarat di pecahan prasasti dan terkejut karena hampir tidak ada ki pedang di sana. Ini adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Zuawan duduk bersila di atas prasasti dan mulai memulihkan energi jalan surga. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika Zuawan dalam kondisi terbaiknya, Zuawan berdiri dan menatap lereng gunung di depannya dengan tatapan serius. Meskipun dia belum sepenuhnya memasuki lereng gunung, dia dapat merasakan bahwa ki pedang di sana jauh lebih kuat daripada yang ada di kaki bukit. Zuawan tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan kekuatan tubuh suci pangu dan melangkah ke lereng gunung. Pedang ki yang pekat menimpa Zuawan bagai hujan lebat, meninggalkan bekas darah di tubuh Zuawan. Zuawan hanya berjalan beberapa ratus langkah ketika seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meskipun Zuawan tampak terluka parah, dia tahu bahwa itu hanya luka dangkal. Tubuh suci pangu bintang enam puncak tidaklah sederhana. Meskipun ki pedang itu mengerikan, itu tidak cukup untuk melukai fondasi tubuh suci pangu. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh suci pangu, luka-luka dangkal ini dapat disembuhkan sepenuhnya dalam sekejap mata. Namun, Zuawan tidak menyembuhkannya. Ini adalah alam surgawi pembantaian, bukan dunia luar, di mana jalan surga jarang ditemukan. Jika Zuawan ingin menyembuhkan luka-luka dangkal ini, ia harus menghabiskan banyak energi. Karena fondasinya tidak rusak, Zuawan tidak ingin membuang-buang energi untuk menyembuhkan luka-luka dangkal ini. Bagaimanapun juga, energi surgawi sangat berharga di gunung kematian terlarang ini, di mana kipedang ada di mana-mana. Zuawan tidak ingin menyia-nyiakannya. Hmm. Zuawan berjalan beberapa ratus meter. Matanya berkedip, dan dia melompat ke batang pohon hitam mengjulang terdekat. Dia berjongkok dan berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya. Ledakan, ledakan. Suara langkah kaki yang menggelegar terdengar dari jarak yang cukup dekat. Tak lama kemudian, Zuawan melihat seekor banteng hitam setinggi puluhan kaki berjalan ke arahnya dari kedalaman hutan lebat dengan langkah kaki yang berat. Aura banteng hitam itu mengerikan, menyebabkan Zuawan gemetar ketakutan. Ini jelas merupakan binatang buas yang luar biasa dengan kekuatan seorang penguasa surga. Jika Zuawan bertarung langsung dengan binatang buas ini, dia mungkin bisa membunuhnya, tetapi harga yang harus dia bayar akan sangat mahal. Alasan Zuawan dapat menemukan banteng hitam yang menakutkan itu terlebih dahulu adalah karena mata naga obor. Mata naga obor dapat secara diam-diam memberikan Zuawan penglihatan sejauh seribu meter. Bahkan makhluk-makhluk di gunung kematian terlarang mungkin tidak dapat mencapai jarak sejauh itu. Setelah banteng hitam itu pergi, Zuawan menghela napas lega. Ia mengamati sekelilingnya lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya lain di sekitarnya, ia terus bergerak maju. Zuawan kini sangat senang karena telah menyempurnakan mata naga obor. Jika bukan karena itu, Zuawan pasti tidak akan bisa bergerak sedikitpun di gunung kematian terlarang. Bahkan arah tujuannya pun akan salah. Sepanjang perjalanan, dia telah menemukan bahwa ada banyak makhluk mengerikan di gunung kematian terlarang, dan jumlahnya cukup banyak. Selain itu, Zuawan juga menemukan beberapa makhluk yang sangat menakutkan. Makhluk-makhluk ini setidaknya berada pada tahap awal penguasa surga. Zuawan bahkan menemukan bahwa beberapa dari mereka mungkin berada pada tahap tengah penguasa surga. Hal ini membuat Zuawan gemetar ketakutan. Dia bertanya-tanya seperti apa tempat gunung kematian terlarang itu, dan bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk mengerikan. Terlebih lagi, menurut pengamatan Zuawan selama kurun waktu tersebut, ia menemukan bahwa makhluk-makhluk di gunung kematian terlarang ini seperti mayat berjalan. Mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang mandiri, dan hanya berkeliaran tanpa tujuan di gunung kematian terlarang. Hal ini membuat Zuawan berpikir tentang mayat hidup, tetapi kekuatan makhluk-makhluk di gunung kematian terlarang ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada mayat hidup biasa. Ini juga karena makhluk-makhluk ini tidak memiliki kecerdasan. Jika makhluk-makhluk kuat ini memiliki kecerdasan, Zuawan tidak akan dapat menghindarinya dengan mudah dengan mata naga obor. Terlebih lagi, Zuawan juga menemukan bahwa pedang ki yang mengerikan di sekitar gunung kematian terlarang menutup mata terhadap makhluk-makhluk yang berkeliaran di dalamnya dan tidak menyerang mereka sama sekali. Energi pedang ini hanya mengusir makhluk asing dan mereka ingin membunuh makhluk tersebut. Zuawan tahu bahwa jika dia terlibat dengan makhluk-makhluk ini di sini, tidak hanya akan menarik perhatian makhluk-makhluk lain, tetapi juga akan sangat tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, dia sangat waspada sepanjang perjalanan, berusaha untuk tidak berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk di gunung kematian terlarang, dan sebisa mungkin menghindari mereka. Tak lama kemudian, Zuawan melihat persimpangan antara puncak gunung dan lereng gunung tak jauh dari situ. Persimpangan antara puncak gunung dan lereng gunung mirip dengan persimpangan antara kaki bukit dan lereng gunung. Ada juga sebuah prasasti batu, tetapi prasasti batu ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Garis-garis pada permukaan lempengan batu itu lebih rumit daripada yang sebelumnya. Garis-garis itu tersusun rapat dan saling terkait satu sama lain, serumit meridian tubuh manusia. Tidak jauh dari prasasti batu itu, Zuawan melihat kebun obat yang lain. Kebun obat ini beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan ada lebih banyak obat-obatan suci di dalamnya, setidaknya hampir seratus. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah terdapat tiga macam obat-obatan dewa di kebun obat ini, masing-masing jenis tiga, sehingga totalnya ada sembilan. Akan tetapi, Zuawan kecewa karena tidak satu pun dari ketiga ramuan suci tingkat surga melampaui itu merupakan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil suci kondensasi roh enam keinginan. Enam obat suci dari pil suci pembekuan roh enam keinginan adalah mata tanpa bunga seribu tahun, pil merah matahari merah, daun indah phoenix berkobar, bambu air kuning buda, bunga kianyu tiga alam, dan susu gelombang bintang bulan merah. Zuawan telah memperoleh mata tanpa bunga seribu tahun, pil merah matahari merah, bambu air kuning buda, dan susu gelombang bintang bulan merah, keempat obat-obatan suci ini. Dia masih kekurangan daun indah phoenix berkobar dan bunga tiga alam kianyu. Sayangnya, tidak ada blazing phoenix exquisite leaf dan tri-realms flower kianyu di kebun obat ini. Zuawan juga mengetahui tiga obat mujarab di kebun obat, yaitu vanili suhe, teratai salju tianhun, dan bambu naga hitam emas tai. Ketiga obat-obatan suci ini relatif umum. Nilainya mungkin lebih rendah daripada rumput spiritual persatuan. Namun, obat-obatan suci itu tetaplah obat-obatan suci tingkat surga. Di dunia luar, obat-obatan itu adalah ramuan obat berharga yang sulit ditemukan. Zuawan menatap rasasti batu itu dengan ketakutan. Cahaya samar menyelimuti tubuhnya. Itu adalah cahaya misterius penciptaan yang mendalam. Dia baru saja belajar dari kesalahannya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dia tahu bahwa jika dia memetik obat-obatan suci di kebun obat, dia pasti akan memicu lempengan batu. Pada saat itu, semacam kekuatan dahsyat akan menyerangnya, seperti badai kipedang. Orang yang mendirikan prasasti batu dan kebun obat juga tahu bahwa para penyusup pasti akan memasuki kebun obat untuk mengambil obat-obatan suci meski mereka tahu itu adalah jebakan. Zuawan sangat jelas tentang hal ini. Namun, dia tetap berencana untuk memasuki kebun obat. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, dia dapat pergi dengan aman setelah memetik obat-obatan suci di kebun obat. Suara mendesing. Kaki kanan Zuawan terdorong ke tanah. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia melesat dengan dahsyat dan langsung menyerbu ke kebun obat. Zuawan melambaikan tangannya. Hampir 100 obat-obatan suci di kebun obat semuanya disimpan di dunia makro Zuawan. Retakan. 3195. Suara mendesing. Ledakan sonic yang dahsyat terdengar. Zuawan baru saja selesai mengumpulkan semua obat-obatan suci ketika dia merasakan suara angin yang mengerikan bertiup dari belakangnya. Angin bertiup di ujung rambutnya, membuatnya berkibar. Rasa bahaya yang kuat membuat Zuawan tanpa sadar memutar pinggangnya di udara. Kakinya menendang berulang kali di udara, dan dia memutar tubuhnya seperti ikan yang lincah. Hembusan angin bertiup melewati pinggangnya dan langsung menerjang kebun herbal itu. Zuawan menoleh dan mendapati di tanah kosong di kebun tanaman obat itu, terdapat tombak panjang yang dibentuk oleh ki pedang yang tajam. Zuawan bingung. Ketika lempengan batu itu pecah, terbentuklah badai ki pedang yang dahsyat, yang sangat dahsyat. Namun sekarang, lempengan batu kedua membentuk tombak panjang, dan Zuawan dapat merasakan bahwa tombak panjang ini jauh lebih lemah daripada badai pedang ki. Ini tidak masuk akal. Namun, tak lama kemudian, Zuawan merasa ada yang tidak beres. Suara yang lebih dahsyat dari sesuatu yang menerobos udara meledak ke arahnya dari belakang. Zuawan memutar tubuhnya dengan paksa tepat pada waktunya. Dia segera melihat suara sesuatu yang menerobos udara. Itu adalah raksasa yang tinggi dan kokoh, yang tingginya setidaknya 3 meter, meninju ke arahnya. Dan raksasa ini dibentuk oleh pedang ki. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh pedang ki, dan tampak seperti sosok ilusi. Namun aura kuat raksasa itu membuat Zuawan gemetar ketakutan. Raksasa itu terlalu cepat. Zuawan hanya sempat melindungi dadanya dengan tangannya. Kemudian, tinju raksasa itu menghantam tangan Zuawan dengan keras. Ledakan. Zuawan langsung terpental dan terbanting keras ke tanah, menciptakan kawah besar. Pedang ki raksasa itu tidak berhenti sama sekali. Tiba-tiba mendarat di kebun herbal, dan kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tanah bergetar hebat. Kemudian, raksasa pedang ki mencabut tombak pedang ki dari tanah dan mengejar Zuawan dengan langkah besar. Tombak di tangannya menari-nari, dan serangkaian bayangan tombak menyapu keluar, berubah menjadi kis spiral tajam, bergegas menuju titik-titik vital Zuawan. Zuawan menjepit udara dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedang pembuka langit yang dalam dan langit dan bumi pun binasa. Dua bilah cahaya besar, yang dipenuhi aura penghancur, muncul di tangannya. Bang-bang-bang. Zuawan menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan langsung bertukar lebih dari sepuluh jurus dengan pedang ki raksasa. Setiap jurusnya ganas dan mengerikan. Akibat pertempuran menyebar ke segala arah. Semakin banyak Zuawan bertarung, semakin terkejut dia. Kekuatan pedang ki raksasa ini jauh lebih mengerikan daripada badai pedang ki sebelumnya. Zuawan meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih ditekan oleh pedang ki raksasa ini. Selain itu, raksasa pedang ki mampu memanipulasi pedang ki di sekitarnya. Setiap kali Zuawan bertarung dengan raksasa pedang ki, ia harus menanggung kerusakan dan pemotongan pedang ki di sekitarnya. Saat ini, tubuh Zuawan hampir berlumuran darah. Di beberapa tempat, tulang-tulangnya bahkan mulai terlihat. Ki pedang di sekelilingnya begitu mengerikan, bahkan tubuh suci pangu milik Zuawan pun telah hancur hingga ke kondisi yang menyedihkan. Saat bertarung, Zuawan dengan panik menyerap kristal asal jalan surgawi di dunia makro. Luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, pedang ki di sekitarnya terlalu ganas. Tidak lama setelah luka Zuawan pulih, dia langsung tercabik-cabik hingga berdarah oleh pedang ki. Tiba-tiba, tinju raksasa pedang ki menghantam wajah Zuawan. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia menebas dengan pedang pembuka langit di tangannya dan memotong tinju kanan raksasa pedang ki. Zuawan sama sekali tidak terlihat bangga. Sebaliknya, dia tampak sangat menyesal. Ini karena ketika dia memotong tinju kanan raksasa pedang ki, dia juga memperlihatkan cacat di dadanya. Raksasa pedang ki melihat kekurangan ini. Ia mengangkat tombak di tangan kanannya dan menusukkannya ke perut Zuawan, memaku Zuawan ke tanah. Pada saat yang sama, raksasa pedang ki menendang ke depan dengan kaki kanannya dan meninju dada Zuawan dengan tangan kirinya yang tersisa. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan. Kekuatannya mengguncang bumi. Pedang ki di sekitarnya juga melonjak dan mengamuk, mengalir deras ke arah Zuawan seperti gelombang. Takdir membunuh ruang dan waktu. Zuawan membuat keputusan cepat dan menggunakan destiny space time annihilation. Sebuah sungai ungu panjang melesat keluar dari ruang waktu dan berputar mengelilingi Zuawan, membentuk sungai ungu yang terus mengalir sebagai pertahanan. Wah! Pedang ki raksasa menghantam sungai ungu itu dan kekuatan dahsyat meledak. Tetesan air ungu yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar dari sungai ungu itu seperti kembang api ungu yang indah. Kecepatan pukulan raksasa pedang ki juga melambat banyak. Pukulannya jelas dipengaruhi oleh pembunuhan ruang waktu takdir. Zuawan memanfaatkan celah ini untuk mencabut pedang ki halbert dan segera mundur. Ledakan! Saat dia mundur, raksasa ki pedang melepaskan semburan ki pedang yang mengerikan, yang benar-benar menenggelamkan seluruh area tempat sungai ungu itu berada. Sungai ungu itu runtuh dan raksasa pedang ki mengejar Zuawan dengan langkah lebar. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Zuawan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan busur Dewa Houyi dan anak panah Dewa Houyi dari dunia luar. Sebelum raksasa pedang ki dapat mencapainya, dia menembakkan panah Dewa Houyi. Seketika, panah Dewa Houyi berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat keluar dengan niat membunuh yang membumbung tinggi. Ledakan! Panah Dewa Houyi mendarat tepat di dada raksasa itu. Niat membunuh yang mengerikan meledak, dan dada raksasa itu hancur berkeping-keping, menghilang menjadi ketiadaan. Meski separuh dada raksasa ki pedang telah meledak, Zuawan sama sekali tidak senang. Dia tahu betul bahwa raksasa pedang ki memiliki inti pola. Jika dia tidak menghancurkan inti pola, raksasa pedang ki akan menjadi kecoa yang tidak bisa dibunuh. Panah Dewa Houyi meledakan dada raksasa pedang ki, tetapi Zuawan tidak melihat inti pola di dadanya. Jelas, inti pola tidak ada di dada raksasa pedang ki. Pedang ki di sekitarnya menyapu dan memasuki dada raksasa pedang ki. Dada raksasa pedang ki yang meledak segera pulih. Raksasa pedang ki berdiri lagi dan menatap Zuawan dengan mata merahnya. Ia terus mengejar Zuawan. Setelah mengetahui betapa mengerikannya pedang ki raksasa, Zuawan tidak berani melawan pedang ki raksasa secara langsung. Itu sama saja dengan mencari kematian. Dia mengendalikan kekuatan ruang waktu dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada pedang ki raksasa. Dia bisa menggunakan kecepatannya untuk mengalahkan pedang ki raksasa. Setelah menyadari hal ini, Zuawan menghentakkan kaki kanannya dan sungai ungu muncul di bawah kakinya. Sosoknya segera melayang dan menghilang dari tempat itu seperti hantu. Saat Zuawan muncul kembali, dia sudah berada di samping panah Dewa Houyi yang dilempar begitu saja oleh raksasa pedang ki ke tanah. Zuawan mengambil panah Dewa Houyi dan memasangnya pada tali busur lagi. Kali ini, ia membidik perut raksasa pedang ki. Suara mendesing. Panah Dewa melesat keluar dan menembus perut raksasa pedang ki. Sayangnya, Zuawan masih belum menemukan inti polanya. Selanjutnya, Zuawan terus menggunakan kekuatan ruang waktu untuk menghindari kejaran raksasa ki pedang dan terus-menerus menembakkan panah Dewa. Lengan, lutut, selangkangan, leher. Setiap kali Zuawan menembakkan panah Dewa Houyi, ia membidik ke bagian yang berbeda dari pedang ki raksasa dan menembak melalui bagian yang sesuai. Sayangnya, ia tidak menemukan inti pola yang dicarinya. Mengaum. Raksasa pedang ki itu sangat marah. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya dan tubuhnya membesar dari 10 kaki menjadi 15 kaki. Ketika pedang ki raksasa terbang lagi, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya dan hampir mengejar Zuawan. Zuawan tampak khawatir. Ia kembali mengencangkan tali busur dan menatap pedang ki raksasa yang semakin dekat. Ia tidak menghindar dan kali ini membidik dahi pedang ki raksasa. Dia punya firasat bahwa inti pola itu pasti berada jauh di dahi raksasa ki pedang. Suara mendesing. Panah Dewa itu melesat dan menancap di dahi raksasa ki pedang. 3196 Saat inti pola itu terekspos ke udara, Zuawan segera mengeluarkan panah suci houyi kedua dari dunia makronya, memasangnya pada tali busur, dan menariknya menjadi bentuk bulan purnama. Suara mendesing. Panah suci houyi menembus udara dan mengenai inti pola ketika inti tersebut seluruhnya diselimuti oleh ki pedang. Dengan suara retakan, inti pola itu hancur berkeping-keping. Kemudian, panah suci houyi melesat mundur, melewati banyak pohon hitam yang mengjulang tinggi dan akhirnya memakukan dirinya ke batang pohon hitam terakhir. Setelah inti pola hancur, pedang ki yang telah terkondensasi kembali runtuh. Zuawan menyingkirkan dua panah suci houyi dan segera tiba di lempengan batu yang pecah. Hampir tidak ada ki pedang di tempat ini. Zuawan memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Dia duduk bersila dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan tingkat penciptaan dari dunia makronya. Setelah meminumnya, dia tampak jauh lebih baik. Pada saat yang sama, Zuawan mengeluarkan setumpuk besar kristal asal jalan surgawi dari dunia makronya dan dengan panik menyerap energi jalan surgawi di dalamnya. Dengan bantuan energi jalan surgawi, ia mulai menyembuhkan luka-luka mengerikan di tubuhnya. Luka fisik Zuawan sangat serius. Dia tampak seperti pria berdarah, berlumuran darah. Terlebih lagi, ada banyak luka besar di tubuhnya. Di luka-luka ini, tulang-tulang putih di dalamnya terlihat. Dia tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, dengan bantuan energi jalan surgawi, luka-luka mengerikan ini disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah lukanya sembuh total, keropeng darah yang menggumpal di permukaan tubuh Zuawan terkelupas, memperlihatkan tubuh sempurna yang tampak seperti diukir dari batu giyok. Setelah luka di tubuhnya sembuh, Zuawan terkejut menemukan bahwa tubuh suci pangu telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah telah terlahir kembali. Sepertinya disiksa oleh Ki Pedang tidak selalu merupakan hal buruk. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada mencela diri sendiri. Setelah berada dalam kondisi terbaiknya, Zuawan berdiri lagi. Matanya bagai kilat saat ia menatap puncak gunung di depannya tempat lempengan batu itu pecah. Tatapannya menjadi agak serius. Dia melihat ke puncak gunung. Mei Ing telah memberitahunya bahwa pintu keluar menuju domen surgawi pembantaian berada di puncak gunung kematian terlarang. Namun, menurut peta yang diperolehnya, tempat yang membawanya ke mayat naga lilin bukanlah puncak gunung kematian terlarang. Sebaliknya, tempat itu terletak di sudut timur laut gunung. Ada simbol altar di sana. Zuawan tahu bahwa altar itu seharusnya adalah tempat di mana mayat naga lilin jatuh. Sama seperti tempat di mana gonggong jatuh, tempat itu berada di dunia kecil yang independen. Zuawan mengeluarkan peta dan melihatnya beberapa kali. Setelah memastikan lokasi mayat naga lilin itu benar, ia menyimpan peta itu dan melangkah ke dalam gunung. Sungguh mengerikan pedangki. Begitu memasuki pegunungan, Zuawan bisa merasakan pedangki yang ganas di sekelilingnya. Tubuhnya langsung terkoyak oleh pedangki, menyebabkannya berdarah terus-menerus. Pedangki di pegunungan itu terlalu mengerikan. Zuawan hanya bisa menahan pedangki sambil mengedarkan energi daus surgawinya untuk mempercepat pemulihan tubuhnya. Robeknya ki pedang dan pemulihan tubuhnya mencapai keseimbangan yang rumit. Namun, hal ini sangat menguras tenaga bagi Zuawan. Setelah berjalan beberapa saat, Zuawan harus berhenti dan beristirahat. Ia juga harus menyerap kristal asal daus surgawi di dunia besar untuk mengisi kembali energinya. Zuawan tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa mencapai puncak gunung kematian terlarang jika dia tidak dapat membuka dunianya yang agung. Pada saat yang sama, Zuawan memikirkan Krab Myrtle Star. Krab Myrtle Star telah berhasil melewati Forbidden Dead Mountain sendirian. Seberapa kuat Krab Myrtle Star sekarang? Setelah hampir pulih, Zuawan melanjutkan perjalanannya. Mata naga obor di punggungnya selalu terbuka untuk mengamati sekelilingnya. Pohon-pohon hitam di puncak gunung jauh lebih lebat daripada di kaki gunung dan lereng gunung. Jarak pandang di sini juga jauh lebih buruk daripada di kaki gunung dan lereng gunung. Hem. Zuawan tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berguling dan bersembunyi di sebuah cekungan kecil tidak jauh dari sebelah kirinya. Saat Zuawan bersembunyi di dalam depresi, gemerisik dedaunan terdengar entah dari mana. Seekor burung besar bersayap dua yang panjangnya ribuan kaki menyapu hutan lebat. Kemudian, burung bersayap dua itu berhenti di atas hutan lebat dan berputar di atas cekungan. Ia mengeluarkan suara jeritan yang tidak mengenakan seperti suara burung hantu. Sungguh mengerikan. Zuawan bersembunyi dalam depresi dengan ekspresi jelek. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh burung itu? Burung itu benar-benar berhenti di udara dan tidak pergi. Zuawan melihat penampakan burung bersayap dua itu melalui mata naga obor. Ekspresinya berubah lebih buruk lagi. Burung bersayap dua itu ditutupi sisik-sisik yang tebal. Cakar-cakarnya tampak ditempa dari baja dan dipenuhi dengan kilauan metalik. Dalam kegelapan, cakar-cakar itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Khususnya, aura burung yang menakutkan itu membuat ekspresi Zuawan sedikit berubah. Aura burung ini tidak lebih lemah dari seorang master pencapai surga tingkat menengah. Terlebih lagi, ia berada di gunung mati terlarang, lingkungan yang penuh dengan kipedang. Burung bersayap dua ini memiliki keunggulan alami. Bahkan seorang master pencapai surga tingkat menengah akan memiliki peluang besar untuk mati dalam pertempuran dengan burung ini. Zuawan sangat yakin bahwa jika ia ditemukan oleh burung bersayap dua ini, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Bahkan ada kemungkinan besar ia akan terluka parah. Ia bahkan mungkin tidak dapat membunuh burung bersayap dua ini. Tiba-tiba, burung bersayap dua yang berputar itu mengeluarkan teriakan panjang dan menukik turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Arah menukiknya kebetulan berada di area tempat Zuawan berada. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah burung itu telah menemukannya? Zuawan tidak bergerak. Dia tetap di sisi cekungan dan menatap burung yang menukik ke bawah. Burung itu semakin dekat dan dekat. Seribu meter, seratus meter, hingga jaraknya sepuluh meter. Jantung Zuawan berdebar kencang, tetapi dia tetap tidak bergerak. Asteris ledakan. Tiba-tiba, ketika burung itu berada sepuluh meter dari cekungan tersebut, terjadi getaran hebat dan suara mendengung di sekitar cekungan tersebut. Kemudian, Zuawan menemukan seekor ular piton sepanjang seratus zang telah terbang ke langit dan bertarung dengan burung bersayap dua itu. Ekspresi Zuawan jelek, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ular piton itu telah mengintainya selama ini, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dengan kata lain, jika burung bersayap dua itu tidak muncul, ular piton itu kemungkinan besar akan menyerangnya secara diam-diam. Pada saat itu, ia akan mengalami malapetaka. Asteris peng-peng-peng. Kekuatan ular piton dan burung itu sangat dekat. Keduanya memiliki kekuatan tempur seperti master pencapai surga tingkat menengah. Saat keduanya berbenturan, gelombang kejut yang mengerikan melonjak keluar seperti gelombang yang tak berujung. Pohon-pohon hitam di sekitarnya bergoyang saat gelombang kejut yang mengerikan menyebar, seolah-olah akan tumbang dan patah kapan saja. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan tertiup angin, berkibar di udara seperti peri dalam kegelapan. Zuowen menendang dengan kaki kanannya dan bergegas keluar dari depresi bagaikan sambaran petir. Ia tahu ia tidak bisa tinggal lama di sini. Ular piton dan burung itu mungkin telah menemukannya. Siapapun yang menang, ia akan menjadi orang berikutnya yang harus ditangani. Namun, Zuowen tiba-tiba berhenti ketika dia berada sekitar 100 meter jauhnya. Dia memiliki pandangan aneh di matanya. Di pegunungan kematian terlarang, Zuowen telah bertemu banyak makhluk kuat dan mengamati banyak dari mereka. Namun, ketika makhluk-makhluk ini bertemu, mereka pada dasarnya menutup mata dan melewatinya begitu saja. Mereka tidak akan menyerang ular piton dengan tujuan yang kuat seperti burung aneh itu. Dengan kata lain, burung aneh itu pasti menyerang ular piton itu karena suatu tujuan. Kemungkinan besar tempat yang dijaga ular piton itu memiliki sesuatu yang dibutuhkan burung aneh itu. Mengingat burung aneh itu adalah makhluk yang sangat kuat, hal yang dibutuhkannya pastilah bukan hal biasa. 3197 Ledakan, 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 ledakan. Pertarungan antara ular piton raksasa dan burung aneh itu menjadi semakin mengerikan. Hamparan pohon hitam tumbang, dan daun-daun hitam berguguran, membentuk badai hitam. Raungan yang menggetarkan bumi meledak di udara, bergema menembus awan dan menembus cakrawala. Seolah-olah seluruh wilayah pegunungan terlarang terguncang oleh raungan ini. Itu sangat mengerikan. Setelah Zuowen kembali, dia tidak sengaja mendekat. Sebaliknya, dia berhenti di balik pohon hitam besar yang jaraknya ratusan meter dan diam-diam mengamati pertarungan antara ular piton raksasa dan burung aneh itu. Dia melepaskan penglihatan mata naga obor ke jarak maksimal dan mengamati dengan cermat lekukan kecil tempat dia bersembunyi tadi. Tak lama kemudian, dia menemukan petunjuk. Puluhan meter di belakang depresi kecil itu, Zuowen menemukan lereng kecil yang tidak mencolok. Lereng kecil ini sangat landai. Jika bukan karena penglihatan mata naga obor, Zuowen tidak akan menyadari lereng kecil ini sama sekali. Sungguh tidak mencolok. Zuowen mendekati lereng kecil itu dengan hati-hati. Ular piton raksasa dan burung aneh itu hampir menjadi gila dan sama sekali tidak menyadari kedatangan Zuowen. Tentu saja, mereka mungkin tidak akan terlalu memperhatikan Zuowen bahkan jika mereka memperhatikannya. Menurut mereka, manusia ini terlalu tidak mencolok. Akan aneh jika mereka terlalu memperhatikannya. Zuowen mendekati lereng kecil itu dan menghela nafas lega saat menyadari bahwa ular piton raksasa dan burung aneh itu tidak memperhatikannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyingkirkan lereng kecil itu. Seketika, kekuatan obat yang kuat mengalir langsung ke arahnya. Kekuatan obatnya begitu kuat sehingga Zuowen tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Oh tidak! Saat kekuatan obat itu membumbung tinggi ke langit, ekspresi Zuowen berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia melambaikan tangan kanannya dan meletakkan ramuan suci itu di lereng kecil ke dunia besar. Kemudian, dia melesat keluar dari sungai ungu dan menghilang di tempat. Ular piton raksasa dan burung aneh yang sedang bertarung itu menjadi kaku pada saat yang sama ketika mereka merasakan kekuatan obat yang membumbung ke langit. Tak lama kemudian, ular piton raksasa dan burung aneh itu menjadi marah dan berhenti berkelahi pada saat yang sama. Mereka mengejar Zuowen pada saat yang sama dengan mata penuh amarah. Kemudian, ular piton raksasa dan burung aneh itu mengejar Zuowen pada saat yang bersamaan. Sebuah sungai ungu muncul di kehampaan dan sosok Zuowen muncul di bawah naungan sungai ungu itu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat ular piton raksasa dan burung aneh yang bergegas di belakangnya. Kedua monster ini sungguh cepat. Zuowen benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan ular piton raksasa dan burung aneh itu dapat menyamai kekuatan ruang waktunya. Ini sungguh di luar dugaan. Tatapan mata Zuowen tampak serius saat ia mengerahkan kekuatan waktu dan ruang hingga batas maksimal. Ia berubah menjadi sosok hantu berwarna ungu di kehampaan, terus-menerus berkedip. Namun, yang membuat Zuowen tidak berdaya adalah bahwa kipedang di sini terlalu padat. Kipedang sangat menghambat kecepatannya, menyebabkan dia tidak dapat mempercepat sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, burung aneh bersayap dua itu mengepakkan sayapnya saat mendekati Zuowen. Tiba-tiba, gumpalan baja tebal melesat keluar dari sayap burung aneh itu dan menyapu ke arah punggung Zuowen seperti senjata tersembunyi yang paling tajam. Bulu baja itu memancarkan aura dan tekanan yang mengerikan, dan permukaannya berkilau dengan kilau metalik. Zuowen tidak ragu bahwa jika bulu baja itu menembus tubuhnya, bahkan tubuh suci pangu pun akan terluka parah. Zuowen menghentakkan kaki kanannya dan bergerak dengan paksa di udara, nyaris menghindari gumpalan baja tebal di belakangnya. Namun tak lama kemudian raut wajahnya berubah jelek karena saat ia menghindari stil plume, kecepatannya langsung menurun. Ular piton raksasa yang mengejar di tanah memanfaatkan kesempatan itu dan melompat ke udara. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelan Zuowen utuh. Tatapan mata Zuowen dingin. Sungai ungu yang panjang tiba-tiba meluas dan mengelilingi tubuhnya. Mulut ular piton raksasa yang berdarah itu jatuh di pinggiran sungai ungu dan langsung terpengaruh oleh aturan ruang waktu sungai ungu. Kecepatannya pun sangat berkurang. Zuowen memanfaatkan celah ini dan menjepit kekosongan dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedang pembelah langit dan langit dan bumi yang mati bersama. Zuowen menyatukan kedua bilah pedang itu dan membentuk bilah cahaya yang besar. Kemudian, Zuowen menusuk mulut besar ular piton raksasa itu dengan kedua tangannya. Pedang cahaya itu menembus mulut besar ular piton raksasa itu dan menembus rahang atasnya. Energi penghancur meledak di dalam tubuh ular piton raksasa itu. Awan kabut darah tanpa sengaja menyebar dari tubuh ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa itu menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar berputar kencang di udara. Ekornya yang tebal seperti cambuk, berayun ke arah Zuowen. Udara meledak dan angin bersiul. Tatapan mata Zuowen tampak serius. Ia menghentakkan kaki kanannya dan sungai umu itu melilitnya dan menghilang, menghindari ekor ular piton raksasa itu. Namun, Zuowen tidak merasa santai sama sekali. Ia menemukan bahwa pedang pembelah langit hanya menyebabkan luka kecil pada mulut besar ular piton raksasa itu. Pedang itu sama sekali tidak melukai ular piton raksasa itu. Terlebih lagi, saat Zuowen mundur, burung aneh itu sudah menyusulnya. Sepasang cakar besinya tampaknya mampu merobek semua materi. Ia mencengkeram kepala Zuowen seolah ingin menghancurkannya. Zuowen meninju. Darah berceceran. Dia mengerang dan jatuh ke tanah dari udara. Tubuh burung aneh itu bergoyang dan menukik ke bawah lagi. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata Zuowen tampak muram. Dia mengeluarkan potret Iblis Yama dan membuka lapisan pertama potret Iblis Yama. Lebih dari 20 rantai hantu yang diselimuti kabut hitam bergegas keluar. Jiwa Zuowen telah mengalami beberapa transformasi dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah rantai hantu yang dapat dikendalikannya secara alami lebih banyak dari sebelumnya. Lebih dari 20 rantai hantu. Setengahnya bergegas menuju burung aneh itu, sementara setengahnya lagi melingkari ular piton raksasa itu. Tak lama kemudian, burung aneh dan ular piton raksasa itu terjerat oleh rantai hantu. Rasa sakit yang luar biasa datang dari lubuk hati mereka. Burung aneh yang menukik itu menjerit kesakitan. Tubuhnya yang menukik hampir jatuh. Jika ia tidak bereaksi cukup cepat dan nyaris menstabilkan tubuhnya, ia akan jatuh ke tanah. Ular piton raksasa itu pun terjerat oleh wajah hantu itu. Ia mengayunkan tubuh ularnya yang besar ke tanah sambil kesakitan. Ia terus berputar-putar, tampak aneh dan menakutkan. Wajah Zuawan pucat pasi. Dia menahan sakit kepala yang hebat dan membawa potret Iblis Yama ke sudut timur laut puncak gunung. Dia harus pergi ke altar tempat mayat naga lilin berada secepat mungkin. Dia tidak bisa menahan burung aneh dan ular piton raksasa terlalu lama. Bagaimanapun, meskipun jiwanya kuat, dia tidak bisa terus menggunakan potret Iblis Yama. Zuawan memegang dahinya dan terhuyung ke depan. Dia jauh lebih lambat dari sebelumnya. Untungnya, altar di peta tidak jauh dari tempatnya berada. Sekitar setengah jam kemudian, Zuawan melihat ruang kosong di tengah yang dikelilingi pepohonan hitam. Ada sebuah altar berdiri tegak di ruang kosong itu. Warna altar itu mirip dengan kehampaan. Jika Zuawan tidak memperhatikan dengan saksama, dia mungkin tidak dapat melihat seperti apa bentuk altar itu. Retakan. Pada saat itu, burung aneh dan ular piton raksasa telah terlepas dari wajah hantu itu. Zuawan memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan dia merasa pusing. Jika dia menggunakan potret Iblis Yama untuk menjebak binatang buas eksotis tingkat menengah, dia mungkin bisa bertahan lama. Namun, ia harus menahan dua binatang buas yang sangat kuat sekarang. Zuawan hampir mencapai batasnya. Zuawan terhuyung-huyung ke depan altar. Ia memegang bagian atas altar dengan kedua tangan dan melakukan mata naga lilin. Sepasang mata besar muncul di belakangnya dalam kehampaan, memancarkan cahaya yang menyala-nyala seperti matahari. 3198. Altar itu telah terwujud sepenuhnya dan pola rumit di permukaannya hampir selesai. Zuawan memahami pola-pola pada permukaan altar. Itu adalah semacam pola teleportasi. Pada saat ini, rune-rune itu bersinar terang. Seutas energi teleportasi berputar di sekitar Zuawan, terus-menerus menarik Zuawan dalam upaya untuk menariknya ke dunia lain dari formasi teleportasi. Zuawan tahu bahwa sisi lain dari pola teleportasi seharusnya adalah ruang tempat mayat naga lilin disimpan. Mengaum. Pada saat itu, suara gemuruh memekakkan telinga terdengar dan tanah bergetar hebat. Di hutan hitam di belakang Zuawan, dedaunan bergoyang hebat dan berguguran satu demi satu, menimbulkan badai yang dahsyat. Kemudian, ular piton raksasa itu melesat keluar dari hutan bagaikan sambaran petir. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan bau yang menyengat, mencoba melahap Zuawan. Pada saat yang sama, di atas hutan yang gelap, seekor burung aneh raksasa melebarkan sayapnya. Ia bahkan lebih cepat daripada ular piton raksasa saat ia menukik ke arah Zuawan. Kedua binatang buas itu memiliki aura yang menakutkan dan penuh dengan niat membunuh. Mereka menyerang Zuawan pada saat yang sama seolah-olah Zuawan telah membunuh ayah mereka. Zuawan menatap altar di depannya dan menyadari bahwa pola yang terukir di permukaan altar masih bersinar. Jelas bahwa altar itu masih dalam proses aktifasi. Masih diperlukan waktu agar pola teleportasi aktif sepenuhnya. Namun, jelas bahwa tidak ada waktu lagi sekarang. Ular piton raksasa dan burung aneh itu terlalu cepat. Mereka tidak akan memberi Zuawan banyak waktu untuk bersiap. Zuawan tahu bahwa ia harus menunda kedua binatang eksotis yang menakutkan itu untuk beberapa waktu. Memikirkan hal ini, Zuawan mendesapelan dan mengeluarkan gambar hantu yama lagi. Lapisan pertama gambar hantu yama dibuka dan lebih dari 20 rantai hantu yang terbungkus kabut hitam melesat keluar. Saat burung aneh dan ular piton raksasa itu melihat rantai hantu, mereka terdiam sejenak. Mereka telah merasakan sendiri rasa sakit dari rantai hantu itu sebelumnya. Rasa sakit itu datang dari lubuk hati mereka. Sungguh menyakitkan. Burung aneh dan ular piton raksasa itu tanpa sadar ingin menghindar. Sayangnya, kecepatan rantai hantu lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan aura mereka terkunci. Burung aneh dan ular piton raksasa itu sekali lagi terikat oleh rantai hantu. Ular piton raksasa itu menggeliat di tanah, matanya yang merah menyala dipenuhi rasa sakit. Sebaliknya, burung aneh itu jatuh langsung dari langit. Ia mengembangkan sayapnya yang besar dan terus meronta. Ia terus mengepakkan sayapnya sambil menjerit kesakitan. Zuawan duduk bersila di samping altar, dan potret iblis yama melayang di atas kepalanya. Kondisi Zuawan bahkan lebih buruk daripada ular piton raksasa dan burung aneh itu. Keringat dingin terus mengucur di dahi dan punggungnya, membasahi seluruh pakaiannya. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya sangat pucat. Seiring berjalannya waktu, mata Zuawan memerah. Ia menatap altar di sampingnya dan mengerutu dalam hati. Mengapa pola teleportasi di altar belum diaktifkan? Kalau kamu tidak cepat-cepat, aku tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Seiring berlalunya waktu, meskipun burung aneh dan ular piton raksasa itu masih merasakan kesakitan yang luar biasa, mereka telah terbiasa dengan rasa sakit dari rantai hantu. Mereka benar-benar berjuang untuk merangkak ke arah Zuawan. Meskipun mereka merangkak sangat lambat, jarak di antara mereka terus-menerus menyempit. Raut wajah Zuawan berubah drastis. Sudah agak sulit baginya untuk mengendalikan potret iblis yama, apalagi menghadapi dua binatang bermutasi ini. Jika burung aneh dan ular piton raksasa itu mendekatinya, Zuawan pasti akan mendapat masalah. Hal ini membuat Zuawan sangat cemas. Dia tahu betul bahwa jika burung aneh dan ular piton raksasa itu mendekatinya, dia hanya bisa memanggil tubuh aslinya dari alam besar. Namun, meskipun kultifasi tubuh aslinya baru saja meningkat, kekuatannya tidak terlalu menakutkan. Jika dia keluar, dia mungkin tidak akan mampu menahan kipedang di sekitarnya, apalagi dua binatang bermutasi ini yang berada di tahap tengah alam master surgawi. Zuawan merasa cemas saat dia terus melihat pola teleportasi di altar di sampingnya. Akhirnya selesai. Setelah menunggu beberapa saat, Zuawan merasakan bahwa gaya tarik pada tubuhnya semakin kuat. Dia tahu bahwa pola teleportasi telah diaktifkan. Asteris ledakan. Pada saat yang sama, ular piton raksasa adalah yang pertama tiba di depan Zuawan. Ekornya yang besar menyapu dan dengan ganas menghantam dada Zuawan. Karena perhatian Zuawan tertuju pada altar, dia tidak menyadari kedatangan ular piton raksasa dan langsung terkena ekornya. Zuawan mengerang dan memuntahkan setegup darah. Potret Iblis Yama tertutup lagi karena luka-lukanya yang parah, dan rantai hantu di sekitar ular piton raksasa dan burung aneh itu ditarik ke dalam potret Iblis Yama. Tanpa kendali rantai hantu, ular piton raksasa dan burung aneh itu mengeluarkan raungan keras dan menyerbu ke arah Zuawan. Mereka sangat marah. Tak disangka mereka akan direndahkan sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini hanya karena seorang manusia. Begitu mereka menangkap manusia ini, mereka pasti akan mencabik-cabiknya dan memastikan bahwa dia benar-benar mati. Melihat ular piton raksasa dan burung aneh itu berlari ke arahnya, ekspresi Zuawan berubah drastis. Jika dia terkena serangan kedua binatang aneh ini, dia pasti akan mati. Namun, dia merasa bahwa tarikan dari altar itu semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, tarikan itu menyelimuti seluruh tubuh Zuawan, seolah-olah ada tangan besar yang meremas Zuawan. Pada saat kritis, tepat ketika serangan ular piton raksasa dan burung aneh hendak mencapainya, Zuawan berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki altar. Wah! Serangan ular piton raksasa dan burung aneh itu meleset dan saling bertabrakan. Seketika, kedua binatang eksotis itu meraum dan mundur. Ular piton raksasa dan burung aneh itu berteriak dengan enggan. Pandangan mereka tertuju pada altar yang masih memancarkan cahaya. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa berkas cahaya yang telah berubah menjadi manusia itu telah memasuki altar pengorbanan. Mengaum! Ular piton raksasa itu meraum. Ekornya yang besar menyapu dan menghantam altar dengan keras. Namun, altar itu tidak bergerak sama sekali. Tidak bergoyang sama sekali karena ekor ular piton raksasa itu. Sebaliknya, kekuatan kuno dan mengerikan meletus dari ekor ular piton raksasa itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata merah ular piton raksasa itu menunjukkan rasa takut seperti manusia. Kemudian, ular piton raksasa itu jatuh ke tanah dan bergoyang keras. Ledakan. Terdengar ledakan teredam dari tubuh ular piton raksasa itu. Tubuh ular piton raksasa itu terus mengembang seperti balon. Ketika sudah mengembang hingga batas maksimal, ular piton raksasa itu meledak menjadi potongan-potongan busa berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Burung aneh itu begitu ketakutan hingga ia buru-buru terbang ke langit. Ia menatap altar yang berdiri di tengah lapangan terbuka dengan ketakutan di matanya. Burung aneh itu melayang di udara di atas ruang terbuka itu selama beberapa saat sebelum mengeluarkan teriakan yang tidak diinginkan. Akhirnya, ia berhenti di sebuah pohon hitam yang mengjulang tinggi di tepi ruang terbuka itu. Mata merahnya tertuju pada altar. Makhluk itu sangat kuat dan telah memiliki kesadaran. Makhluk itu tahu bahwa manusia pasti telah memasuki semacam dunia spasial. Karena manusia telah memasuki dunia spasial, mustahil baginya untuk tinggal di sana selamanya. Dia pasti akan keluar. Burung aneh itu berencana menunggu manusia keluar. Obat ilahi yang dirampas manusia itu terlalu penting bagi burung aneh itu. Ia telah mencari selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukan obat ilahi. Bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja? Ia bertekad untuk merebut kembali obat ilahi itu dari manusia. Zuawan merasakan penglihatannya kabur dan dia menyadari bahwa dia telah muncul di tempat yang berbeda. Di bawah kaki Zuawan terdapat gurun tak terbatas. Di langit di atas gurun itu, ada tiga bintang yang berputar. Bintang ini luar biasa besar. Selain itu, langit di atasnya dihiasi bintik-bintik bintang. Bintik-bintik bintang ini sangat jauh dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketiga bintang tersebut. Selain itu, Zuawan tidak menemukan apapun lagi di tanah kosong itu. Bukankah disinilah mayat naga lilin berada? Mengapa saya tidak melihat mayat naga lilin? 3.199 Tatapan mata Zuawan tertuju pada tiga bintang yang bergantian di puncak gurun, dan ekspresinya menjadi serius. Tidak ada apapun di dunia gurun ini. Hanya tiga bintang bergantian ini yang paling menarik perhatian. Zuawan menduga ada kemungkinan besar mayat naga lilin disembunyikan di tiga planet yang berputar satu sama lain. Namun, sebelum pergi ke tiga bintang ini, Zuawan mengeluarkan Lingzi dari dunia besar. Lingzi ini diselimuti oleh embun beku hijau, dan kekuatan obatnya yang melonjak menyebar ke langit, membentuk badai kekuatan obat yang dahsyat. Inilah Lingzi embun beku biru surgawi, yang menjadi bahan perebutan ular piton dan burung aneh itu. Lingzi es biru surgawi adalah obat suci kenaikan surga tahap tengah. Efeknya mirip dengan pil roh kedamaian tertinggi yang disempurnakan Zuawan. Pil ini dapat memungkinkan penguasa kenaikan surga tahap awal untuk menerobos ke penguasa kenaikan surga tahap tengah. Namun, satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa pil roh kedamaian tertinggi hanya dapat dikonsumsi oleh penguasa langit tahap awal. Makhluk dengan tingkat kultifasi lain tidak dapat mengonsumsinya. Makhluk yang berada di bawah dewa kenaikan surga tahap awal tidak akan mampu menahan kekuatan obat yang mengerikan dari pil roh kedamaian tertinggi dan akan meledak hingga mati. Sementara itu, makhluk di atas dewa kenaikan surga tahap menengah tidak akan bisa menggunakan pil suci ini sama sekali. Namun, Lingzi S. Biru Surgawi berbeda. Obat suci ini dapat dikonsumsi secara langsung, dan tidak perlu memurnikan pil suci sama sekali. Selain itu, efeknya bahkan lebih kuat daripada memurnikan pil suci. Selain itu, batasan siapa yang dapat mengonsumsi Lingzi S. Biru Surgawi tidak sebesar pil roh kedamaian tertinggi. Makhluk yang telah mencapai langkah ketiga validasi dao dapat mengonsumsinya, bukan hanya penguasa kenaikan surga tahap awal. Tentu saja, karena Lingzi S. Biru Surgawi sangat kuat, para kultifator di bawah penguasa kenaikan surga dapat mengonsumsinya dalam jumlah sedang. Mereka dapat mengendalikan jumlah Lingzi S. Biru Surgawi. Tubuh utama manusia Zwawen hanyalah dewa kenaikan surga tahap awal. Ia memperkirakan bahwa setelah mengonsumsi seperempat Lingzi S. Biru Surgawi, tubuh utamanya akan mampu menembus ke tahap tengah. Zwawen menatap tiga bintang yang bergantian di langit. Ia melambaikan lengan bajunya dan memanggil tubuh utama manusianya. Dunia gurun ini berbeda dengan pegunungan terlarang di luar sana. Tidak ada pedangki yang menakutkan di sini. Di udara, Zwawen bahkan bisa merasakan aura samar energi dao Surgawi. Tempat ini merupakan tempat yang paling cocok bagi tubuh manusia aslinya untuk mengonsumsi Ganoderma Frost Biru Surgawi. Setelah Zwawen membentuk formasi pertahanan menusuk langit di sekeliling tubuh aslinya, ia menyerahkan Ganoderma Frost Biru S. Biru ke tubuh aslinya. Setelah itu, ia memerintahkan dopelgangernya untuk terbang menuju tiga bintang yang bergantian di langit. Sungai ungu itu berputar di sekitar Zwawen. Kecepatan Zwawen sangat cepat. Ia berkedip-kedip di udara seperti hantu, berubah menjadi banyak bayangan ungu. Setengah hari kemudian, ekspresi Zwawen agak jelek karena dia menemukan bahwa meskipun ketiga bintang itu tampaknya tidak jauh dari tanah, mereka masih sangat jauh. Ia berkelebat selama setengah hari, tetapi ia tidak merasa lebih dekat. Tak berdaya, Zwawen mengeluarkan Space Time Roulette dan melakukan destiny Space Time Kill pada saat yang sama. Dia membiarkan sungai ungu berputar di sekitar dasar Space Time Roulette, menyebabkan kecepatan Space Time Roulette mencapai tingkat yang mengerikan. Hari berikutnya berlalu, Zwawen menghela napas lega dalam hatinya karena dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan ketiga bintang itu jelas semakin pendek. Artinya, meskipun ketiga bintang itu sangat jauh dari tanah, namun jaraknya tidak terlalu jauh hingga ia tidak dapat menjangkaunya. Setelah memastikan jarak antara ketiga bintang tersebut, Zwawen menenangkan diri dan duduk bersila di atas Space Time Roulette. Ia membuka True Records of Pil Arais dan mulai mempelajari Pil Dao dan Arai Dao. Meskipun Dao Pil dan Dao susunannya telah mencapai tingkat menusuk surga, mereka hanya berada pada tahap awal tingkat menusuk surga. Akan tetapi, pada tingkat menusuk surga, Master Ilahi Dao Arai dan Master Ilahi Dao Pil dibagi lagi menjadi empat tingkatan, yakni tingkat awal, tingkat pertengahan, tingkat akhir, dan tingkat puncak. Pil Ilahi Penusuk Surga dan Arai Dao secara alami memiliki tingkatannya masing-masing, yakni tahap awal, tahap menengah, tahap tinggi, dan puncak. Pil Energi Spiritual Harmoni Tertinggi yang disempurnakan Zwawen merupakan Pil Ilahi Penusuk Surga Tingkat Menengah. Dao Pil dan Dao Arai milik Zwawen hanya dapat dianggap berada pada level awal level menusuk langit. Jika ia ingin mencapai puncak level menusuk langit, ia harus terus menjelajah dan belajar. Terlebih lagi, ia menemukan dari catatan sejati tentang susunan pil bahwa Raja Abadi Susunan Pil telah secara samar-samar menyebutkan bahwa Dao Susunan Pil dan Dao Susunan Pil berada di atas level menusuk langit. Sama seperti jalur kultivasi, ada juga level pemecah langit. Namun, catatan sejati tentang susunan pil tidak menyebutkan tingkatan apa saja yang ada. Hanya disebutkan secara samar-samar dan tidak dijelaskan secara mendalam. Setelah itu, Zwawen benar-benar membenamkan dirinya dalam mempelajari Dao Arai Pil dan Dao Pil. Dia hampir melupakan dirinya sendiri. Zwawen menyerahkan roulette ruang waktu kepada Xiao Hei untuk dikendalikan. Waktu berlalu dengan lambat, Zwawen dibangunkan oleh Xiao Hei. Ia membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Ia menemukan bahwa dirinya dikelilingi oleh tiga bintang besar. Xiao Hei, butuh berapa lama kita sampai di sini? Zwawen menyimpan catatan sejati susunan pil dan bertanya. Xiao Hei berkata dengan ekspresi serius, lebih dari sebulan. Nah, tidakkah kau menyadari ada yang aneh dengan ketiga bintang ini? Zwawen tampak bingung. Dia baru saja bangun dan belum mengamati ketiga bintang ini dengan saksama. Lihat, ketiga bintang ini jelas penuh vitalitas. Namun, aku tidak menemukan makhluk hidup apapun di ketiga bintang ini. Ketiga bintang ini adalah bintang mati. Mereka jelas bintang mati. Mengapa mereka memiliki aura vitalitas yang begitu kuat? Ekspresi Xiao Hei sangat serius. Ia menatap tiga bintang di sekitarnya dan terdengar sedikit khawatir. Zwawen juga menyadari hal ini. Dia menggunakan mata naga obor untuk mengamati tiga bintang di sekitarnya dengan saksama. Ia terkejut saat mengetahui ketiga bintang itu memiliki bumi berwarna kuning, laut berwarna biru, dan hutan rimbun yang penuh vitalitas. Namun, dia tidak dapat melihat makhluk hidup apapun di ketiga bintang tersebut. Terlepas dari vitalitas bintang-bintang yang kuat, ketiga bintang ini pada hakikat tidak ada bedanya dengan bintang-bintang mati. Zwawen mendarat di salah satu bintang. Ketika dia melihat dua bintang lainnya dari bintang ini, Zwawen menyadari bahwa dua bintang lainnya berada sejauh dua bintang yang tidak mencolok. Penemuan ini membuat Zwawen mengerutkan kening. Dia terbang keluar dari bintang ini dan memasuki bintang lain. Ketika dia melihat dua bintang lainnya di bola bintang kedua, apa yang dilihatnya masih berupa dua bintang yang hampir tidak berarti. Zwawen mencoba bintang ketiga dan hasilnya sama dengan dua bintang pertama. Apa yang sedang terjadi? Zwawen merasa bingung. Ketiga bintang itu begitu dekat satu sama lain. Mengapa ketika ia memasuki salah satu bintang, ia hanya dapat melihat dua bintang yang tidak mencolok ketika ia melihat dua bintang lainnya? Dari sudut pandang Zwawen, kedua bintang itu jauh lebih kecil daripada tiga bintang yang pernah dilihatnya di gurun. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah ini sebuah formasi ilusi? Mata Zwawen berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Fenomena ini hanya bisa dijelaskan dengan formasi ilusi. Namun, jika ada formasi ilusi di ketiga bintang ini, Zwawen seharusnya sudah menyadarinya saat dia memasuki bintang itu. Bagaimanapun, dia adalah master formasi penguasaan surga. Karena dia tidak menyadari apapun, hanya ada satu kemungkinan. Tingkat formasi ilusi ini tidak rendah. Selain itu, fondasi formasi ilusi itu tidak berada di salah satu dari tiga bintang. Zwawen mengangkat kepalanya lagi dan menatap dua bintang yang tidak mencolok di langit. Dia tampak tercerahkan. Saya mendapatkannya. Zwawen menghentakkan kaki kanannya dan terbang keluar bintang menuju pusat tiga bintang. Pusat ini merupakan inti dari tiga bintang yang berotasi secara bergantian. Saat Zwawen tiba di pusat, dia langsung merasakan aura formasi tersebut. Fondasi formasinya benar-benar ada di sini. 3.200 Betapa kuatnya basis susunan itu. Zwawen melambaikan tangan kanannya, dan cakram formasi mantra tulang binatang melayang di sekelilingnya. Dia mundur sekitar selusin langkah, melihat ke dasar formasi mantra. Di tengah ketiga bintang itu muncul sebuah panggung batu Giyok yang tingginya setengah dari tinggi seorang pria. Permukaan platform Giyok memancarkan cahaya berkilau yang kaya. Aura kuat dari arai dao berputar di sekitar platform Giyok. Tatapan mata Zwawen berubah serius. Platform Giyok ini tidak hanya berisi satu jenis basis formasi, tetapi beberapa jenis. Semuanya menyatu, yang membuat Zwawen sulit menguraikannya. Untungnya, Zwawen telah mengamati bahwa beberapa formasi besar yang disusun di pangkalan formasi hanya berada di level penciptaan. Jika mereka berada di level kenaikan surga, itu akan benar-benar membuat Zwawen pusing. Itu terlalu rumit. Zwawen duduk bersila di depan panggung Giyok, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. 81 cakram formasi tulang binatang terbang keluar, berkedip-kedip dengan gelombang arai dao yang menyala-nyala. Sekitar 4 jam kemudian, retakan mulai muncul di permukaan platform Giyok. Retakan tersebut semakin terkonsentrasi hingga akhirnya menyebar ke seluruh platform Giyok. Platform batu Giyok itu retak dan hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan. Segera setelah itu, Zwawen merasakan fluktuasi kuat yang datang dari tiga bintang di sekelilingnya. Ia melihat ketiga bintang itu berhenti berputar, dan satu demi satu ledakan besar terjadi di dalam bintang-bintang itu. Sebuah ledakan dahsyat bergema di seluruh tiga bintang. Pada akhirnya, ketiga bintang itu langsung meledak dan hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut ledakan yang dahsyat menyebar, membentuk tekanan yang mengerikan di sekitar Zwawen, seolah-olah akan menghancurkan Zwawen. Pada saat ketiga bintang itu meledak, Zwawen mengerahkan cahaya misterius penciptaan dan mengaktifkan seluruh kekuatan tubuh suci pangunya untuk menahan tekanan energi ledakan mengerikan yang memenuhi udara. Bang-bang-bang. Tekanan ledakan itu terlalu mengerikan. Lengan Zwawen meledak, diikuti oleh kakinya, lalu dada dan perutnya. Zwawen tidak peduli tentang penghematan energi jalan agung. Dia dengan gila-gilaan menggerakkan kemampuan pemulihan tubuh suci pangu. Saat tubuhnya meledak, tubuhnya dengan cepat pulih. Tubuh Zwawen terus-menerus meledak dan pulih. Siklus ini tampaknya tidak pernah berhenti. Ini tidak bisa terus berlanjut. Ekspresi Zwawen berubah. Energi dari ledakan tiga bintang itu terlalu mengerikan. Dia tidak bisa mempertahankan kondisi ini terlalu lama. Jika kecepatan pemulihannya tidak dapat mengejar kecepatan ledakan, maka dia akan mati total. Zwawen meraung dan menggunakan mata naga obornya. Sepasang mata besar muncul di belakangnya. Sambil memulihkan tubuh fisiknya, ia mengamati lingkungan tempat ketiga bintang itu meledak. Dia tahu bahwa ketiga bintang itu tidak akan meledak tanpa alasan. Pasti ada jalan masuk yang mengarah ke tempat mayat naga lilin berada. Di sana, mata Zwawen berbinar. Melalui mata Thor Dragon, Zwawen melihat sebuah lubang spiral gelap seukuran telapak tangan tempat alas batu giyok itu patah. Zwawen berjuang untuk mendekati lubang spiral hitam itu. Namun, energi dari ledakan itu terlalu mengerikan. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gelombang panas yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Mereka terus mendorong Zwawen menjauh. Mata Zwawen dipenuhi dengan tekat. Dia menahan rasa sakit karena tubuh fisiknya hancur dan pulih saat dia berjuang untuk mendekati lubang spiral hitam itu. Akhirnya, tangan kanan Zwawen menyentuh lubang spiral hitam itu. Seketika, ia merasakan daya isap yang kuat bekerja pada tubuhnya. Kemudian, ia langsung ditarik ke dalam lubang spiral hitam itu. Setelah Zwawen masuk, lubang spiral hitam itu perlahan tertutup. Energi mengerikan dari ledakan tiga bintang itu juga berhenti pada saat ini. Di alam liar, Lin Fan sedang memurnikan Ganoderma Blue Frost. Saat klonnya memasuki lubang spiral hitam, dia membuka matanya dan melihat ke langit. Lalu, dia tiba-tiba berdiri dengan tatapan terkejut di matanya. Ia melihat bahwa di langit di atas padang gurun, tiga bintang masih berputar dan bersinar terang. Seolah-olah ledakan tadi tidak ada sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi? Tubuh utamanya mengerutkan kening. Ledakan tadi begitu nyata, tetapi sekarang memberinya semacam perasaan ilusi. Terlebih lagi, yang membuat Lin Fan semakin khawatir adalah bahwa setelah klonnya memasuki lubang spiral hitam, hubungan kesadaran ilahi antara dirinya dan klonnya terputus sepenuhnya. Hal ini membuat Lin Fan sedikit khawatir tentang situasi klonnya. Lin Fan tidak berencana untuk naik dan melihat-lihat. Ada perbedaan kekuatan yang besar antara Lin Fan dan klonnya, jadi Zuawan tidak berencana membiarkan Lin Fan mengambil risiko. Terlebih lagi, tingkat kultifasi Lin Fan meningkat sangat cepat saat ia menyerap Ganoderma Blue Frost. Zuawan merasa bahwa ketika Lin Fan menyempurnakan seperempat Ganoderma Blue Frost, ia seharusnya dapat maju ke tahap tengah penguasa penciptaan. Sebaiknya aku meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat jelas tentang kekuatan klonnya. Selain itu, dunia besar juga ditempatkan pada klonnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada klonnya, Lin Fan juga akan menjadi umpan meriam. Zuawan hanya merasakan kekosongan di depannya dengan cepat melintas di depan matanya. Begitu cepatnya hingga dia terpesona. Namun tak lama kemudian, kekosongan itu menghilang, dan tubuhnya pun menjadi stabil sepenuhnya. Ia melihat ke bawah dan mendapati bahwa ia berdiri di atas sebuah batu hitam yang sangat besar. Batu hitam ini berada di tepi tebing. Dan dimanapun dia berada, ruang dan waktu di sekitarnya kacau balau. Di langit di atas kehampaan, sebenarnya ada hujan meteor ruang waktu yang sering melesat melewati matanya. Ini adalah wilayah di mana ruang waktu terdistorsi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan tersapu ke wilayah yang tidak diketahui oleh ruang waktu. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan di langit di atas tebing. Di sana, dia melihat tubuh ular besar yang panjangnya seratus ribu kaki. Namun, di ujung badan ular itu, bukan kepala ular, melainkan kepala manusia. Kepala manusia itu tampak seperti seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya. Matanya tertutup rapat, dan ada garis air mata darah di bawah kelopak matanya yang sudah membeku di pipinya. Zuawan menatap bangkai besar bertubuh ular yang mengambang di ruang waktu yang terdistorsi. Dia tahu bahwa bangkai itu adalah tujuan utamanya memasuki tempat ini, Naga Lilin Penyihir Agung. Harus dikatakan bahwa Naga Lilin telah menyembunyikan mayatnya dengan sangat baik. Dia bahkan telah membuka ruang independen di mana ruang waktu berada dalam kekacauan di dunia besarnya. Di ruang di mana ruang waktu berada dalam kekacauan, aturan ruang waktu benar-benar berantakan. Kecuali seorang ahli lebih kuat dari Naga Lilin, dia bisa mengabaikan ruang waktu yang terdistorsi di ruang tersebut dan mendekati mayat Naga Lilin. Jika seseorang tidak cukup kuat, ia hanya bisa menguasai aturan ruang waktu dan melihat esensi ruang waktu. Jika tidak, ia tidak akan bisa bergerak sama sekali di ruang ini. Zuawan memang ahli dalam aturan ruang waktu, tetapi ruang waktu di sini terlalu rumit, jadi dia hanya bisa melihat gambaran umumnya. Namun, dia telah memurnikan mata Naga Lilin. Mata Naga Lilin adalah mata Naga Lilin sejak awal. Ia dapat melihat menembus semua ruang waktu dan menjelajahi hakikat segala sesuatu. Dengan bantuan mata Naga Lilin, Zuawan benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan di ruang ini. Saat memikirkan hal ini, Zuawan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sepasang mata ilusi muncul secara bertahap dari kekosongan di belakangnya. Pada saat ini, ruang dan waktu di ruang yang kacau menjadi jelas di mata Zuawan. Dia dapat melihat arah ruang waktu di angkasa dengan jelas. Ruang waktu yang terdistorsi tampak seperti garis lengkung. Selama Zuawan menghindari garis-garis itu, dia pasti akan aman. Zuawan mengamati selama setengah jam. Setelah memilih rute yang paling aman, mata Naga Lilin di belakangnya pun menghilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!